Halo apa kabar cuy kembali lagi bersama gue Ari oke di video kali ini gue bakal main game baru yaitu Summoner Swords Lost Centuria ya cuy ya ini bukan game baru banget sih ini udah tiga hari yang lalu tempat hari yang lalu tapi gue baru sempet bikin videonya jadi kita bakal lihat nih kita bakal review sedikit tentang game ini Oke ini gamenya genrenya tuh strategi ya dan juga ini game size-nya cukup lumayan besarlah 1,12 GB tapi ini menurut gua worth it dengan saya segitu karena menurut gue ini salah satu game yang animasi atau halus banget coy kalau kalian pindah-pindah ke menu-menu itu sumpah halus banget ini game jadi ini game cukup bagus dari segi animasnya ya cuy ya oke dan disini gua belum sebenarnya ada gift code-nya tapi belum ada gitu jadi gue cari-cari kemarin enggak ada gift code-nya jadi nanti kita bakal review gimana gameplaynya ya cuy ya dan ini juga menurut gua salah satu game yang sangat mendukung free player ya cuy ya karena disini kan kita mainnya tipenya kartu-kart gini ya cuy ya Nah kita bisa dapet kartu ini dari nih challenge ini single mode dan juga kita bisa nge-summon coy dan nge-summonnya ini kalian bisa dapetin point ini dari match atau dari pertarungan pvp ya cuy ya di duel mode nanti kita bakal lihat Oke tapi sebelum kita ke duel mode disini gua bakal nge-gacha dulu sedikit ya karena gua udah nunggu-nungguin dari kemarin pengen nge-gacha tapi gua nunggu bikin konten dulu ya cuy ya jadi kita disini bakal nge-gacha tapi kita ambil dulu hadiah login gua absente user baru gua udah main empat hari ini hari kelima gua main jadi kita bakal lihat dapet apaan nih nih skill dah oke dapet skill stone dari beruang ya gua nggak tahu nama karakter siapa coy nih dari beruang ini coy nah ini dia Oke ini kita dapet skill setunya kita bakal pakai dari nama siapa sih ramagos oke ramagos dan disini juga karakternya kalian bisa pasang run ya cuy ya bisa bisa pasang run juga nih Oke nice dan event kita dapet apalagi nih Oh craft run nah oke kita langsung bakal nge-gacha aja dulu nanti gua bakal jelasin lagi tentang hero-heronya Oke disini bakal nge-gacha dari pakai poinnya dulu ya poin battle kita langsung nge-gacha tiga kali aja kita lihat dapet hero bagus enggak nih Oke ini dia gacha pertama Oke dapet rare 2 dapet Megan Kahli dan Roid ya Roid nggak gua pakai Kahli sama Megan masih gua pakai coy Oke bagus kita langsung gacha lagi yang kedua kita lihat dapet apaan Aduh dapetnya biasa semua ya coy ya dapet Bernard sama Finn Oke lanjut lagi gacha ketiga kita kita lihat dapet apaan nih dapet biasa lagi ya coy ya Oke elusia gua pakai sih cuy elusia itu buat heal ya tapi dia emang apa kurang bagus sih elusia Oke kita lihat dapet elusia Finn dan sieg ya Oh sieg kali 10 coy dapetnya gokil Oke kita gacha lagi kita masih bisa gacha dua kali lagi kayaknya ini Oke dapet rare 1 nih dapet Kahli sama chain of despair dapet skill ya di sini juga ada skill-skill ya coy jadi ada kartu juga enggak kartu monster doang ya Oke dapet dapet droid sama bernard bernard enggak gua pakai Oke habis ya sekarang kita gacha mystical summon nih disini gua ada 16 kita bakal gacha langsung 10 ya cuy ya kita lihat dapet apa nih semoga aja dapet hero legend ya Oke kita lihat Bismillahirrahmanirrahim yuk dapet bagus yuk Aduh dapet ha ha sampis coy cuma dapet rare doang dua ya Hai Oke dapet Oh ini hero baru cego belum pernah dapet nama siapa nih Shannon oke nih hero baru juga dapet burung dapet Kona Konamiya Oke ini tanker sih kayaknya dapet Hairst velg hairst velg Oh dapet berikan efek giant war ke temen dengan attack power tertinggi ini skill card ya cuy ya skill card skill card juga semua serang semua musuh dan pindahkan efek buruk yang ada pada teman ke musuh di posisi yang sama Oke ini juga mengenai kemenangan musuh dalam memberikan benefit efek block attack down 3 Oke dapet ramagos dapet reckless found shiek gaien sih banyak nih gref velg Oke kita bakal gacha lagi coy 10 lagi nih dengan 2700 diamond kita bakal gacha lagi 10 kedua ya tadi belum dapet hero yang legend coy baru dapet hero rare doang kita bakal gacha lagi kedua yes Oke udah gacha ayo dapet legend Oke dapet apa nih ada yang pelangi-pelangi gitu coy oke hero baru lagi kolen dapet kolen Oke dapet prilea dapet soul change pulihkan HP semua teman dan hapus semua efek buruk Oke kayak debuff gitu ya dapet skill stun juga nih tapi enggak gua pakai Oke kita bakal gacha lagi nih masih ada Oke kita disuruh buka dulu nih Hai hero ini apa ya Hai hair oke dapet siapa nih Hai hero dapet siapus namanya jane jane Oke ini bakal gua pakai buat jadi tank coy jane Oke kita gacha lagi masih ada 6600 logo masih banyak diamondnya nih kita kita bakal bakal gacha lagi Hai Oke dapet hero lagi coy sama skill stun 2 kita lihat dapet hero apa aja Hai dapet hero nya hero apa gitu Oke ini siapa dapet Chloe ini dia magic ya dengan kekuatan dewa berikan efek ke invisible ke semua teman Oke dapet efek juga buat shelter dapet skill stun Oke skill stun lagi hair felt Oke skill stunnya yang hero coy lumayan banget roid gua udah banyak banget toroid tapi nggak gua pakai coi Oke kita gacha lagi sekali lagi masih bisa ayo dong Legend dong masa nggak dapat-dapat legend sih dapet hero doang cuy dapet hero satu rare empat ya kita lihat hero dapet apa nih Oke dapet skill berikan attack up tiga muniti dan mana cost down Oke Oke dapet jane coy mantap jane gua udah level dua berarti nih Oke udah habis ya jadi kita bakal nge-up hero-hero kita dulu tapi sebelum itu kita lihat dulu event eventnya eventnya event zaman oke dapet dua Hai dapet dua lumayan Oke ini dia hero-hero kita dapet banyak kalau kita bakal up jane up ke level 7 Oke mantap level up Oke disini aduh nanti takutnya durasiya kita kelamaan jadi gua bakal nge-up hero-hero yang gua pakai dulu aja cuy ya ini gua pakai Oke nanti gua bakal masang-masang rune nya di off-camp aja cuy Oke terus gua pakai juga sih ini tuh nih ini nggak gua pakai sih gua udah ada gua udah ada tank bentar-bentar kita lihat formasi kita dulu ya Oke ini formasi gua untuk sementara coy jadi disini gua bakal ganti ini si Magica gua ganti ini nah ini gua ganti ini nah 4400 ini kita coy Oke udah mungkin segini dulu kita bakal pakai dulu nih skill stone dari si beruang bakal kita tetap juga karena beruang gua pakai cuy ya Oke level lima beruangnya nice skill stone nya ini kita pasang def up jadi biar dia tampak keras sampai ramah ke-5 Oke kita bakal pasang spell juga di sini ada spell yang nyapa sekalapa coy memahami dengan tebal kelemahan semua musuh dan berikan benefit effect attack down ini lumayan coy ini buat nge-reduce attack musuh ya jadi kita bakal up Oke kita bakal pakai skillnya Oke nanti gua bakal lihat-lihat dulu sih tapi nah ini kita pakai Oke kita langsung main dulu aja ya jadi gua bakal ngap-ngapnya di off-camp karena bakal lama gua bakal baca-baca dulu satu-satu Oke kita bakal lihat nih gameplaynya gimana jadi biar kalian nggak penasaran gitu Oke ini dia game padan ini emang waktu gameplay itu lumayan berat jadi kalian bisa atur kemarin tuh gua high ya lumayan ngelak ngelak tapi gua atur ke apa ke low itu udah enak banget sih udah nggak ada patah-patahnya ya kalau HP kalian nggak kuat kalian bisa atur ke low ya Oke Pai opelet lawan kita dari Columbia ini juga kayaknya real time game sih coy dan kau dari segi komposisi hero kita menang sih tapi kita lihat cuy siapa tahu dia mainnya lebih jago gitu ya Oke healer gua belum gua belum gua up lupa anjir healer gua belum gua up coy lupa Hai Oke ini dia perangnya Oke kita bakal coba pakai skill jane Oke di stun ya hero kita oke kita bakal pakai ini with secret spell attack-up acceleration ini gua ada dua support jadi coy jadi ada support buff sama support healer Oke oh mampus lu gila serangannya gua pengen nyobain skill Chloe sih coi skill Chloe itu gimana Oke nggak terlalu sakit Oke invisible wow gokil coi skill Chloe Oke kita bakal heal dulu karena pengen mati coi tanker kita ya oke dia kasih refleksi nah ini skill yang paling gua suka dari hero legend gua jadi ada punya hero nih boom gila hero terbaik gua coy kayak nih kita bakal counter pakai skill Aduh mati coy satu ya oke hero kita bakal ngebuff dulu oke dan kita bakal pakai skill siapa nih hero ini namanya Eleonah ini dia pokoknya nambahin shield ke dirinya nah jadi biar tambah kuat tuh oke kita bakal pasang lagi nah uh gokil invisible coy lu nggak bisa nyerang gua bos oke kita bakal heal lagi dulu heal lagi dikit karena tadi belum gua up ya cuy ya gua lupa gitu nge-up hero nya nah ya cepret gila skill meteor ya cuy sadis banget nggak tuh kita bakal lagi ngebuff lagi dulu nambahin attack nah ini kita pasang shieldnya nah ini kita pasang shieldnya biar hero kita makin kuat oke di counter eh mampus oke ya tuh kena stun oke jane ada skill stun ya cuy ya jadi lumayan banget oke menang ini udah pasti menang coy coy ya cepret oke kita menang bintang tiga bos nah kalau kalian menang tuh kalian bisa dapet eh point coy poinnya itu bisa buat tadi buat nge-gacha ya cuy ya oke tapi nge-gachanya masih kurang bagus sih pakai poin ya cuy karena tadi dapet hero rare nya lumayan susah gitu oke kita bakal coba main lagi sekali lagi gitu ya kita bakal coba main lagi sekali lagi gua bakal nunjukin gimana cara ngeluarin skill counter coy jadikan tadi dia ada counter-counter gitu nah disini gua bakal kasih tahu cara ngeluarin skill counter itu gimana coy oke oke kita lawan dari malaysia kayaknya hamon eh dari amerika deh coy oke dari segi komposisi ya 50-50 masih sama lah masih sama tapi healer gua masih level 2 cuy jadi nge-heal masih kecil banget nih healer gua jadi gua bakal nge-up nanti healer gua oke nice oke disini gua bakal nge-buff dulu nah dia nge-counter coy jadi cara nge-counter tuh jadi misalnya musuh kita skill nah baru kita abis itu skill coy nah itu baru ke counter dia nggak mau skill duluan sih coy jadi rada susah buat nunjukin nah dia nungguin kita skill coy jadi emang rada sulit gitu nah kita bakal heal dulu oke oke kita bakal heal ya cepret mampus wah gokil mati dong gua oke terlihat dia mainnya cukup bagus coy ya hmm mampus loh nah ini kok kita counter coy misalnya dia abis skill nah kita skill lagi nah ke counter coy wah di counter lagi anjay di counter lagi abis nge-counter di counter lagi cuy gue bakal ngelain skill ini dulu buat nambahin shield wah gokil musuhnya jago sih coy ini coy aduh aduh udah mati dua ya hero kita ya oke cukup sulit nih lawannya kita bakal invisible uh sakit sekali cuy kita bakal heal dulu oke ya ya cepret wah mati sebelum nyerang cuy ha gokil musuhnya jago ini gokil musuhnya gokil musuhnya jago dia ada dia gak ada healer tapi dia punya yang buatnya main itu coy buatnya main HP jadi dia skillnya tuh ngebagi HP gitu coy jadi biar darah itu sama semua wah kampret emang hmm udah nge-counter mulu lagi sih kampret oke kita bakal skill aduh mati cuy ini kalah sih ini kalah cuy ini gak bisa anjir kayaknya gue kebanyakan hero support dah hahaha kayaknya ya cuy kita bakal skill eh kita counter lagi hmm anjir YE kou dive down dulu wah kala cuy waw 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 kala anjay 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 he he kip ya apakah kita bisa comeback kita bakal pakai skill invisible buat mobil invisible Oh my god sangat sekarat ya Cepret mampus lu Oke kita Aduh 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 Oh my god Oh my god invisible dulu ah ah oke kita bakal skill dulu mampus tuh pernah stun dia satu dihi lagi si Kampret Oh my god satu lawan lima Oke kita bakal turunin hujan meteor jahat Om Astaga kalah ya cuy ya mustnya jago anjir hahaha mustnya jago cuy mustnya jago mustnya jago gokil 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 hahaha Aduh 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 Oke cuy mungkin segitu dulu aja video dari Losenturi ya ini game menurut gua salah satu game strategi yang seru banget karena ini kayaknya real time sih ya jadi lawan lawan musya itu real time jadi seru coy dan skill-skill itu variatif banget hero-heronya juga banyak banget jadi ini game salah satu game recommended buat yang suka game strategi dan skill-skill itu enggak ganti-gantian ya cuy jadi emang penempatin skill atau kalian ketika mengeluarkan skill itu sangat berpengaruh dalam alur permainan kalian gitu jadi semakin kalian bagus mengeluarkan skill semakin kalian diuntungkan gitu ya oke mungkin segitu aja video kali ini baik kalian punya saran buat gue video apa selanjutnya bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah jangan lupa like dan share video ini kalau kalian suka dan jangan lupa juga subscribe untuk terus mendukung channel ini coy oke mungkin segitu aja video kali ini terimakasih sudah menonton gue sampai jumpa di video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya